Intro Shalom saudaraku Sejak di bangku sekolah kita diajarin sesuatu yang masuk dalam air maka bisa ada tiga kemungkinan benda itu akan tenggelam, melayang-layang di air atau kemungkinan terakhir adalah benda itu akan mengapung Saudara, hal apa yang menentukan akan tenggelam, melayang, dan mengapung ini? menurut ilmu fisika itu tergantung dari masa jenis benda kalau masa jenisnya lebih besar daripada air maka tentu akan tenggelam kalau sama maka akan melayang dan kalau lebih kecil daripada air maka ia akan mengapung Saudara, dalam Alkitab pernah dikisahkan rombongan Nabi para murid Elisa itu sedang menebang pohon dan membangun rumah dari kayu-kayu tapi ketika mereka sedang asik menebang pohon salah satu orang tersebut menjatuhkan mata kapak ke dalam air tentu yang namanya mata kapak terbuat dari besi dan masa jenis besi besar saat masuk dalam air maka dia akan tenggelam dan mereka panik karena kapak itu adalah barang pinjaman kita tahu bagaimana kondisi mereka pada waktu itu mungkin mereka menghadapi kondisi yang sulit ternyata memang mata kapak ini adalah sesuatu yang mahal dan mereka hanya bisa pinjam sehingga pada waktu itu Elisa akhirnya segera hadir melihat masalahnya dan dalam hikmat pertolongan Tuhan maka Elisa pun segera memotong sepotong kayu lalu kemudian dia lemparkan ke dalam air tepat di mana kapak itu terjatuh dan saudara, mujizat terjadi kapak yang berat itu tiba-tiba mengapung dan akhirnya bisa diambil kembali ini jelas-jelas melawan hukum fisika tetapi Allah memakai mujizat ini sebagai peneguhan Tuhan atas Elisa sebagai Nabi untuk menyatakan kuasa Tuhan saudara, kepanikan tidak akan menyelesaikan masalah saling menyalahkan atau blaming others juga tidak akan membawa kebaikan apa-apa tetapi ketenangan dan menyerahkan masalah kepada Tuhan akan membuat masalah bisa diselesaikan bila saudara mendapatkan masalah jangan panik dan bingung mari tetap tenang minta pimpinan Tuhan serahkan kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang memberikan solusi kepada saudara memang mujizat spektakuler semacam ini tidak selalu hadir dalam kehidupan kita tetapi Tuhan ingin kita menangkap idenya yaitu kita bisa menjadi penolong di tengah-tengah teman kita dengan membantu menyelesaikan masalah mereka kita bisa saja menjadi penengah dalam konflik-konflik yang mereka hadapi kita juga bisa memberikan solusi bantuan atas masalah-masalah yang mereka hadapi bantuan itu bisa juga berupa ide solusi tenaga, dana atau bahkan mungkin dukungan doa banyak yang bisa kita kerjakan banyak yang bisa kita lakukan untuk menghadapi sebuah masalah mari kita hadir sebagai problem solver bukan problem maker mari tetap tenang atasi masalah dalam hikmat Tuhan dan terus jadi berkat mari saudara jalanilah hidup ini dengan tetap percaya dan tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati